Kalau semuanya saling menghargai jasa masing-masing, tidak akan ada hal seperti ini. Lagu bagus pasti akan. Pokoknya intinya adalah namanya kita bermusik, mempunyai rekan, partner. Itu pasti ada, ya kayak rumah tanggal ya. Namanya rumah tangga itu pasti ada gesekan dan bisa diselesaikan dengan baik. Harus duduk bareng, memakai kepala dingin, dewasa, tidak mengunggah-unggah sesuatu di media sosial yang berlebihan. Itu loh, itu. Sebenarnya yang kita pengen. Karena jangan salah, Arief pun menciptakan lagu di album Krismati yang baru. Ya, lagu Krismati yang baru. Kak Oncep pun juga menciptakan lagu di album. Saya pun juga ada lagu ciptaan saya di album solo saya. Kalau ini berjalan bagus, yang dapat tuntung siapa? Kami juga, kan? Tapi kebetulan memang kami juga performer, gitu. Makanya dua-duanya harus dibela. Jangan mau menang sendiri. Pencipta lebih dari penyanyi. Penyanyi lebih dari pencipta. Gak ada yang seperti itu. Kalau semuanya saling menghargai jasa masing-masing, tidak akan ada hal seperti ini. Lagu bagus pasti akan menemukan suara yang bagus juga. Kalau gak salah, almarhum Glenn Fredley ngomong gitu. Jadi, untuk masyarakat di luar sana yang komentarnya cuma menghujat, 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 menghujat. Please deh. Kalian kalau nonton konser gitu ya, udah menghujat gitu gimana sih? Sekali-sekali nonton konsernya Kak Once, jangan menghujat dulu, gitu loh. Lihat penampilannya, lihat penampilan kris pati, lihat penampilan saya. Di situ kami bersinergi bahwa kami juga harus menghargai yang namanya pencipta lagu. Itu berpasti. Karena kami juga menciptakan lagu, gitu. Gak akan ada ketimpangan-ketimpangan apapun deh. Karena Kemenkumham sudah menunjuk ada lembaga yang dihormati oleh negara berdasarkan undang-undang. Gak bisa dong, saya gak suka ganjil-genap tiba-tiba saya teriak di mobil. Ganjil-genap merugikan hidup saya. Ganti gak ganjil-genapnya? Gak. Kan gak bisa. Makanya kita ambil jalan tengahnya ngapain, kita repot-repot begini. Kalau bisa kita duduk bareng, masih panjang umur kita untuk membuat konser-konser yang luar biasa. Yang bisa menghibur banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Masih terlalu banyak, gitu loh. Kita belum 80 tahun, belum rentak. Jadi kalau kita duduk bareng menghasilkan uang, menghasilkan rejeki, itu kan lebih bagus, bener kan? Berarti intinya tadi pertemannya tidak ada titik temu. Ya, intinya tetap undang-undang, sesuai dengan undang-undang. Ya, maksudnya sebetulnya. Sebetulnya sebetulnya dari awal, Ibu Dirjen sudah menjelaskan bahwa sudah ada kesesuaian dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita lihat pasal 9, mengenai hak eksklusif dari pencipta itu ada 9. Satu dari antara 9 itu adalah khusus mengatur mengenai pertunjukan. Nah, mengenai pertunjukan ini ada pengaturan khusus bahwa ini akan diatur pengumpulan royalti melalui LMKN. Bukan akan, sudah. Lalu LMKN dan LMK. Diaturnya pasal 23, ayat 5. Nah, konflik kan terjadi di situ. Tapi sebetulnya sudah jelaskan bahwa sudah ada kesesuaian aturan undang-undang ini. Saya melihat begini, saya melihat ini bukan masalah hukum, tapi banyak nuansa masalah pribadi. Kalau saya sih, gampang saja, saya kan sudah memberikan pernyataan, saya tidak membawakan lagunya Ahmad Dhani, ya. Baik sendiri maupun bersama Dewa. Nah, ini pun sebenarnya saya masih saja membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut. Kalau teman-teman yang lain mau menyelesaikan masalahnya, saya kira bisa juga, dong. Nah, masalah yang lebih krusial adalah masalah hukum ini atau masalah tentang aturan ini berhadapan dengan penerapannya. Bahwa penerapannya adalah melalui lembaga manajemen yang bercepat kolektif. Itulah yang dipilih oleh negara ini untuk dilaksanakan. Jadi, masalah hukum yang sudah bagus, sudah baik, ini kemudian dibandingkan dengan penerapannya. Dalam prakteknya, ada kekurangan di sana-sini. Ada sejumlah uang besar yang sebenarnya menjadi potensi yang bisa dimiliki atau diambil oleh pencipta yang tentunya berhak. Itu belum terkumpulkan dengan masif, dengan teratur, ya. Seandainya sistem ini berjalan dengan baik, kita semua percaya pencipta Indonesia itu akan makmur sekali. Kenapa? Karena selain mereka memiliki hak eksklusif yang lapan itu, yang dimana ada hak untuk mengumumkan, hak untuk menggandakan, dan segala macam itu, ya. Mereka kan mendapatkan banyak sekali di situ. Contohnya, misalnya seorang pencipta itu membuat kembali lagu-lagu yang mereka pengerekam bersama kita. Ini bisa ikut kembali dengan warna yang baru. Mereka merekam dengan penyanyi lain, kemudian mungkin saja dalam konteks itu penyanyi itu bisa membuatnya menjadi booming. Itu semua hak mereka, cuman dalam undang-undang negara ini memang ada hal yang disebut performing rights, yaitu dalam konteks pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan ini, hak kecipta itu dikumpulkan oleh lembaga ini, lembaga manajemen kolektif nasional atau LMK ini. Nah, ini yang coba dibangun, dipertipkan, supaya berjalan dengan baik dan masif. Kalau diberjalan dengan baik dan masif, tidak diganggu dengan segala macam pertentangan yang terus-menerus, kita percaya, ini akan membuat pencipta-pencipta Indonesia sangat pakmur. Kenapa? Karena ketika mereka duduk di rumah nonton TV, banyak orang yang membawakan lagu mereka, bukan cuman kita. Dalam waktu yang sama bahkan, royalti itu bisa dikumpulkan, ya, sebuah situasi, dia sampailah ke tangan mereka. Nah, jangan membandingkan itu dengan kondisi yang saat ini masih berjalan, masih berkembang. Jadi, ini pilihan kita semua. Kalau kita ingin semua saling menyokong, saling peduli, baik pencipta, maupun performer, ya, artinya ada semangat gotong-goto untuk ini semua. Kita bisa duduk bareng, lalu melihat sistem ini berjalan dengan baik. Itu saja. Jadi, hari ini, sebetulnya dari pertama, sudah cukup tegas bahwa tidak ada satu pertentangan di antara undang-undang ini, dan kita harus masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih praktikal, ya, lebih, apa namanya, di lapangan lah sifatnya bagaimana ini bisa dijalankan dengan baik. Ada banyak detil-detil yang harus dilakukan. Ya, misalnya kalau, khususnya ya, LMK sebagai lembaga ini harus mengkonsentrasikan perhatiannya kepada bukan saja pengumpulan lewat TV, radio, dan sebagainya, tetapi juga khususnya untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan yang mana? Kalau menurut hemat saya, ada lebih baik bahwa lembaga pengumpulan royalti yang bersifat kolektif ini berkonsentrasi pada pengumpulan royalti untuk artis-artis yang besar, atau artis utama dulu, sebagai contoh, ya kan, yang punya nama, yang punya penghasilan relatif lebih besar, bukannya kita mengesampingkan artis yang lain, yang mungkin ada di ujung Papua, atau di Sumatera, tapi katakanlah 100, misalnya, 100 artis ini cobalah ditetipkan, ditetipkan supaya benar-benar terkumpul, sehingga pencipta itu bisa menikmati hak-haknya, kan, seperti itu. Jadi kekecewaan itu sebenarnya bisa kok, bisa dikurangi dengan berjalannya sistem ini, dan kita semua percaya akan bisa jauh lebih baik, asal kita ini sabar semua, dan juga kita mau mengusulkan, sebetulnya, tadi sudah ada yang disebutkan juga, bahwa tarif royalti ini, yang sekarang ini yang 2% untuk pertunjukan itu, kemungkinan bisalah kita mintakan untuk dinaikan, supaya pencipta itu mendapatkan hak lebih banyak, kita belum tahu berapa, ya, 3%, 4%, 5%, kalau kita sih sebagai performer, penyanyi, pemusik itu, mau ikutnya. Kita tidak punya niat yang buruk, sebagai teman, apalagi teman, sesama band, ya, kita tidak punya niat buruk, bahwa kita tidak boleh berhati, tapi ada sistem harusnya diikuti, ada sistem yang harusnya dibangun dengan tertib, dan ya itu, moga-moga semua bisa berjalan dengan baik. Mas, kan yang... Sebenarnya, ya, sebenarnya ini, jangan karena masalah ini menyarang salah satu profesi yang itu yang tidak boleh.